Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabatku semuanya, sebagian besar dari kita memiliki keinginan untuk mempunyai kemampuan yang dapat memecahkan kode-kode atau teka-teki yang ada di dalam kehidupan dan pada orang-orang di sekitar kita dengan mudah. Salah satu kemampuan yang perlu dimiliki adalah kemampuan untuk membaca karakter orang lain dengan tepat. Membaca karakter seseorang berguna untuk mengetahui cara terbaik yang dapat dilakukan untuk menghadapinya. Karena sebagai makhluk sosial, tentunya kita akan sangat sering berhadapan dengan beragam orang yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Jika kita tidak dapat membaca sedikit saja karakter orang lain yang sedang kita hadapi, kemungkinan besar proses komunikasi tidak dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Membaca karakter seseorang juga dapat menjadi kegiatan yang mengasihkan dan penuh tantangan. Kegiatan ini akan menantang kecerdasan kita untuk dapat menebak sifat orang lain dengan tepat, terutama tentunya pada orang yang belum kita kenal dengan baik. Tidak hanya di bidang pekerjaan saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti akan harus berusaha dengan banyak orang yang tidak diketahui karakter aslinya. Dengan mengetahui karakter orang tertentu, kita dapat memprediktikan apa saja yang akan dilakukan oleh orang tersebut dalam kondisi tertentu pula, sehingga tidak memberikan respon atau rangsangan yang salah ketika kita sedang berinteraksi dengan mereka. Sahabatku semuanya, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk membaca karakter seseorang. Salah satunya yaitu dengan perhitungan weton. Dalam tradisi masyarakat Jawa, untuk mengetahui watak seseorang bisa dilihat dari weton. Sama seperti jodhya, perhitungannya pun berdasarkan pada hari kelahiran. Sebagian masyarakat Jawa masih berdaya, dengan weton bisa melihat tentang watak, karakter, rejeki, dan jodoh seseorang. Weton merupakan hari dan tanggal lahir seseorang dalam penanggalan kalender sistem Jawa. Ilmu ini merupakan tradisi budaya yang hingga kini masih diyakini akan ketepatannya. Pada dasarnya, setiap weton berbeda dan memiliki karakter sendiri-sendiri sesuai nebunya. Seperti pada weton wanita yang memiliki karakter berbeda-beda meski beberapa watak ada yang sama. Tentu saja, setiap watak wanita dari weton kelahiran akan berbeda-beda tergantung dengan neptu kelahirannya. Sahabat Usmanya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang beberapa sifat dan karakter dari seorang wanita berdasarkan weton kelahirannya. Yang pertama yaitu Minggu Kliwon atau Ahad Kliwon. Memiliki neptu yang cukup besar yaitu 13, Minggu 5, dan Kliwon 8. Wanita yang dilahirkan pada Ahad Kliwon memiliki sifat yang lemah-lembut. Ia cenderung bersikap tenang dan selalu berusaha menaikkan derajat suami atau pasangannya. Meski begitu, wanita yang dilahirkan pada Ahad Kliwon sebenarnya punya keinginan terpendam mengutarakan apa yang menjadi kehendaknya. Cenderung diam, wanita Ahad Kliwon sangat pandai menyimpan rahasia. Di sisi lain, ia sering mengalami penderitaan dalam hidupnya. Tetapi, ia tangguh dan berusaha mandiri untuk tetap mencukupi kebutuhannya. Yang kedua yaitu Senen Legi. Mempunyai neptu cukup kecil yaitu 9, terdiri dari Senen 4 dan Legi 5. Wanita yang dilahirkan pada Senen Legi memiliki sikap keras dan selalu ingin menang. Ia tidak segan-segan melawan suaminya dalam segala hal, khususnya perdebatan. Wanita selasa Legi juga pandai mencari penghasilannya sendiri. Sayang, ia sangat buros membelanjakan pendapatannya. Kemudian yang ketiga yaitu Senen Gliwon memiliki jumlah neptu 12, hari Senen 4, Gliwon 8. Wanita yang dilahirkan pada Senen Gliwon memiliki karakter keras dan mudah tersendung. Ia cenderung sensitif sehingga akan melawan siapa saja yang menyakiti dirinya, termasuk lelaki. Mereka senang dipuji, membuat wanita Senen Gliwon akan terus memperjuangkan argumennya dalam berdebat. Ia juga pandai mencari penghasilan sendiri untuk mencukupi kebutuhannya. Kemudian yang berikutnya yaitu Soloso Pahing. Memiliki neptu yang cukup besar yaitu 12, terdiri dari hari Selasa 3 dan Pasaran Pahing 9. Wanita yang dilahirkan pada Soloso Pahing memiliki sikap yang keras kepala dan berani pada lelaki. Ia banyak bicara, namun teliti mengerjakan segala hal. Selain itu, metan wanita ini bisa merasakan kebahagiaan hidup jika bersikap baik pada sesama. Kemudian, metan yang kelima yaitu Minggu Wagi mempunyai neptu yang cukup kecil yaitu 9, Minggu 5, dan Pasaran Wagi 4. Wanita yang dilahirkan pada Minggu Wagi memiliki karakter dengan kejujuran tinggi. Mereka juga berani dan punya kepercayaan diri untuk bergaul dengan siapa saja. Sosoknya mandiri dan selalu berusaha mencari uang tanpa bergantung pada orang lain. Sayangnya, beberapa wanita kelahiran Minggu Wagi cukup boros dalam membelanjakan uangnya. Sementara yang pandai mengatur keuangan, sering jadi wanita sukses dan memiliki harta berlimpah. Kemudian yang keenam yaitu Ahad Pahing. Ahad Pahing atau Minggu Pahing memiliki neptu 14, terdiri dari hari Minggu 5 dan Pahing 9. Wanita yang dilahirkan pada Minggu Pahing memiliki sifat cukup sensitif. Ia sosok keras kepala dan mudah tersinggung, bahkan dengan hal-hal yang sederhana. Sosoknya cukup kuat, bahkan ia tidak bisa diremehkan atau disepelekan oleh suaminya. Ia akan dengan tegas melawan jika itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Meski memiliki sifat keras, wanita kelahiran Minggu Pahing memiliki ketembuluan yang cukup besar. Ia merupakan pejuang yang tangguh, meski mengalami kesulitan dalam rezeki, namun ia tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Dalam mengerjakan sesuatu, ia juga merupakan sosok yang cukup teliti dan berhati-hati. Kemudian yang ketujuh yaitu Selasa Legi. Moton Selasa Legi mempunyai neptu kecil yaitu 8, Selasa 3, dan Pasaran Legi 5. Wanita yang dilahirkan pada Selasa Legi suka bersenang-senang dan mementingkan dirinya sendiri. Tak jarang mereka memiliki keberanian dalam melawan pasangan atau suaminya. Moton wanita ini sangat suka berdagang dan mampu menghasilkan keuntungan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sayangnya, meski baik hati dan suka memberi, tak jarang ia menghabiskan pendapatannya hanya untuk orang lain. Kemudian yang kegelapan yaitu Selasa Pon. Memiliki watak sangat kecemburu. Wanita kelahiran Selasa Pon sedikit boros dan dapat merusak hidupnya. Akan tetapi wanita tipe seperti ini sangat pandai mencari uang. Kemudian yang kesembilan yaitu Minggu Pon. Wanita yang lahir pada Minggu Pon memiliki keperibadian sangat keras. Ia bukan sosok yang mau mengalah, memiliki kecerdasan tinggi. Ia selalu berusaha bertahan pada kehidupan yang kesulit apapun. Wanita Ahad Pon merupakan sosok yang pandai dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya itu, ia juga tipe wanita yang rajin menabung berinvestasi untuk kebutuhan jangka panjang. Kemudian yang kesepuluh yaitu Senen Pahing. Wanita yang dilahirkan pada Senen Pahing memiliki keberanian pada lelaki atau pasangannya. Hal ini dikarenakan ia memiliki sifat yang sangat keras. Ia cenderung teliti dalam menyelesaikan pekerjaannya. Namun seringkali mereka mudah marah dan tak jarang akan terus melawan siapapun yang mendebatnya. Mereka pandai mencari penghasilan sendiri. Sayangnya, ia tidak pandai mengelola keuangannya. Sahabat kesemuanya, tunikanlah tadi sedikit pembahasan tentang watak wanita berdasarkan moton kelahirannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.